Tak berhenti sampai di situ, setelah bisnis logistik yang dikelola mulai berkembang, Sudono Salim merambah keusahaan lain di bidang produksi sabun dan produk yang dibutuhkan oleh tentara. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, keuangan, dan mindset sukses. Halo bisnis hackers, kembali lagi dengan saya, Hugo Ivan. Anda suka makan Indomie? Mie instan yang murah meriah dan enak lezat itu? Atau Anda sering mendengarkan suara legend ini? Atau Anda pernah lewat mencium bau ayam yang digoreng di KFC? Lalu ketika Anda mampir di minimarket, Anda melihat berbagai merek seperti di Super Mie, Indomilk, Pop Mie, Kitella, Citos, Citato, dan Lez? Nah, semua itu ternyata milik pengusaha bisnis produk makanan di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan grup Salim? Bisa dikatakan, hampir semua orang Indonesia pernah mencicipi produk makanan buatan Indofood hingga Bogasari. Bisnis Salim Group ini begitu menggurita ya, gak hanya jadi penguasa bisnis makanan, namun juga merambah ke bisnis perbankan. Salim Group pernah menjadi pengendali saham bank BCA, bank swasta terbesar di Indonesia. Sebagai konglomerasi bisnis, gurita bisnis grup Salim tersebar di hampir semua sektor, mulai dari retail, otomotif, jalan tol, properti, telekomunikasi, perkebunan, dan sebagainya. Kerajaan bisnis grup Salim bermula dari perdagangan yang dijalankan oleh Sudono Salim. Bisnis pertamanya yakni jual-beli cengkeh. Dulu, Sudono Salim hanyalah seorang buruh di sebuah pabrik tahu dan kerupuk di Kudus. Bahkan, sebelum sampai di Kudus, ia sempat menjadi gelandangan lho selama 4 hari di Surabaya. Memiliki semangat untuk bisa menjadi pribadi yang sukses, ia tidak puas hanya dengan menjadi seorang buruh. Sembari bekerja, beliau berusaha mencari inspirasi bisnis yang mungkin untuk dijalankan pada saat itu. Hingga pada akhirnya, Sudono Salim melihat bahwa perdagangan cengkeh serta tembakau sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Sudono Salim mendapatkan modal bisnis dari mertuanya yang dikenal sebagai salah satu saudagar ternama di Kudus. Dari modal itulah, Sudono Salim mampu mengikuti jejak sama mertua menjadi bandar cengkeh yang disegani di kota Kudus hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja. Wah, hebat banget ya. Rahasianya adalah, Sudono Salim mampu bekerja sama dengan supplier cengkeh asal Sumatera sampai Sulawesi. Terlihat dari tekad tersebut, Sudono memiliki sifat yang gesit dan mampu melihat peluang bisnis hingga membuatnya bisa menjadi seorang pengusaha ternama. Meski modal yang dimiliki hanyalah pemberian dari sang mertua, ia dapat mengembangkannya dengan sebaik mungkin, hingga bisnis yang dikelolanya bisa segera meroket. Namun, jelas aja ya, gak ada pengusaha sukses yang gak pernah bangkrut. Sudono Salim harus mengalami pengalaman pahit nih, karena bisnis cengkeh yang dikelolanya tersebut bangkrut. Bukan dari kesalahannya sendiri, bisnis cengkeh tersebut bangkrut karena adanya invasi dari pihak Jepang yang membuat hampir semua kegiatan masyarakat Indonesia menjadi terhenti. Yap, Sudono Salim sudah menjadi pengusaha sejak zaman penjajahan loh gengs. Wah, sudah dipastikan zaman itu adalah zaman yang sulit ya untuk jadi pengusaha. Alhasil, ia pun harus kembali mencari solusi usaha lain dalam selang waktu 3 tahun dari penjajahan Jepang tersebut. Pada 1945, paska Jepang telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, intuisi bisnis Sudono Salim kembali diuji. Ia berusaha mencari peluang bisnis lain nih yang mampu mengembalikan masa kejayaannya. Melihat bangsa Indonesia yang masih berjuang melawan Belanda yang ingin berkuasa kembali, ia memutuskan untuk berbisnis kebutuhan logistik, kebutuhan medis, hingga persenjataan bagi tentara pejuang. Wah, tak berhenti sampai di situ, setelah bisnis logistik yang dikelola mulai berkembang, Sudono Salim merambah keusahaan lain di bidang produksi sabun dan produk yang dibutuhkan oleh tentara, khususnya anggota TNI Angkatan Darat. Insting bisnis Sudono Salim tersebut tentu berada di luar nalar masyarakat awam ya, karena jelas aja waktu itu keadaan kacau sekali. Namun, ia mampu melihat peluang bisnis yang menjanjikan. Hingga pada tahun 1950-an, Sudono Salim membuka bisnis baru di bidang perbankan dan memfokuskan layanan pada pemberian pinjaman kredit. Ide bisnis ini juga muncul karena Sudono Salim membaca keluhan masyarakat yang tidak mampu membeli barang yang dijual dengan cara tunai. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Bank Sentral Asia di tahun 1960 yang kini dikenal dengan nama BCA. Setelah kinerja BCA dapat dikatakan mapan, ia kembali mencari ide usaha lain yang cemerlang. Mengetahui bahwa masyarakat Indonesia terlalu bergantung pada kebutuhan nasi, Sudono Salim mulai mengembangkan bisnis tepung terigu. Nah, tepung terigu bermerek Bogasari ada sebagai upaya mengurangi konsumsi publik akan produk nasi. Kepemilikan beberapa perusahaan oleh Sudono Salim menggerakkannya untuk membentuk sebuah perusahaan utama yang diberi nama Salim Group Indonesia. Berusia senja, ditambah dengan kondisi Indonesia yang mengalami krisis moneter di tahun 1998. Sudono Salim memutuskan untuk mewariskan bisnisnya kepada sang anak, Anthony Salim. Anthony memiliki tantangan yang sangat besar. Pada awal mula, ia menjadi pemegang utama Salim Group. Pasalnya, pasca krisis moneter Indonesia tersebut, Salim Group berada di ambang kebangkrutan karena memiliki utang yang gak main-main, mencapai 55 triliun rupiah. Wah, gila banget sih. Dampak krisis moneter memang cukup dahsyat. Karena dapat membuat sebuah perusahaan raksasa untuk gulung tikar. Namun, Anthony Salim selaku pemilik dari Salim Group juga mewarisi insting bisnis seperti sang ayah. Sebagai upaya untuk melunasi hutang tersebut, Anthony Salim rela untuk melego atau melepaskan sejumlah saham pada beberapa subsidiari Salim Group seperti BCA, Indosemen, dan juga Indomobil. Keputusan ini terbukti dapat menyelamatkan Salim Group beserta sejumlah anak perusahaannya dari ambang kebangkrutan. Di bawah kepemimpinan Anthony Salim dalam mengelola Salim Group, Indofood dan Bogasari berhasil digadang-gadang sebagai produsen mie instan dan tepung terbesar. Tak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Terbukti ya, Indomie sudah sampai ke Afrika. Bahkan orang-orang Afrika sangat gemar nih makan Indomie. Hal ini tentu menjadi bukti nyata bahwa masa kejayaan Salim Group telah kembali hingga saat ini. Bahkan, sama halnya keputusan yang dilakukan sang ayah Anda, Anthony Salim juga mulai mengembangkan bisnis di sektor yang berbeda. Kini, Salim Group telah menjadi salah satu perusahaan raksasa dan paling berpengaruh di Indonesia. Mendengar kisah di atas, emang benar sih ya, kalau pengusaha itu harus jadi gila dulu ya. Karena, grup Anthony Salim bisa bertahan walaupun di saat krisis perang dan krisis moneter sekalipun. Kalau Anda gimana? Tertarik menjadi pebisnis? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!